Disini cuma ada pizza doang sih setau gue, tapi dia punya tungkunya. Di bawah situ ya. Sorry guys, kirain di atas, rata di bawah. Bestseller kita itu ada pizza verde. Paling orang suka gitu, pasti repeat order lagi. Halo guys, balik lagi bareng gue, BimBim. Di 100% recommended. Rekomendasi kuliner paling baik. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus. Karena sekarang gue pengen ajak kalian untuk kulineran makanan-makanan yang enak-enak banget pastinya guys. Pokoknya dijamin deh, di episode kali ini gue bakal kasih kalian menu rekomendasi makanan yang wajib banget deh. Kalian harus samperin kayaknya nih guys. Nah pas banget nih. Sekarang gue lagi ada di satu perumahan nih guys. Gokil banget gak? Ngapain Bim di dalam perumahan? Ada di sini. Resto ada. Ini hidden gem yang... Wah pasti kalian gak nyangka deh kalau di perumahan kayak gini. Ada tempat makan pizza yang cozy abis. Percaya gak Mas Pu? Bisa juga sih, tapi ada apa aja di sini? Di sini cuma ada pizza doang sih tau gue. Tapi dia punya tungkunya. Jadi kita bisa lihat langsung tuh pas pizzanya itu dibakar. Udah lah, gak usah banyak yang tanya. Penasaran kan? Ikutin gue terus guys. Nah ini dia yang gue bilang guys. Pizza Napoletana. Gokil banget guys. Lihat ya ini bener-bener di rumah. Yang konsepnya tuh estetik banget guys. Dari depan dan instagramable parah. Udah deh daripada kelamaan. Langsung aja yuk kita masuk ke dalem. Masuk. Di bawah situ ya. Sorry guys. Kirain di atas. Rata di bawah. Hei. Guys kalau gitu sekarang kita panggil aja dulu. Bambanya kayak ada di dalem. Kita panggil nanti pakai lonceng. Buat kita bisa ngobrol sama Onre guys. Halo kak. Halo kak. Boleh keluar dulu gak kak? Eh siap. Oke halo kak. Namanya siapa kak? Namanya Evita. Kak Evita boleh sebelah sini sedikit? Oke kak Evita. Ini bener pizza Napoletana? Lebih tepatnya pizza Napoletana. Pizza Napoletana? Iya. Oke pizza Napoletana. Ini nih emang lokasinya di sini aja atau di atas tuh ada lagi gak? Baru di sini aja sih kak kita. Oh baru di sini aja. Oke. Kak ini ku sebenernya mau pesen. Tapi sebelum pesen mau ketemu sama Onre kira-kira boleh gak ya? Oh boleh kak. Nanti saya konfirmasi dulu sama owner saya. Oke boleh dipanggilin kalau gitu ya? Boleh. Oke thank you kak. Iya kak. Suara sama. Oke guys. Ini kita udah minta tolong panggilin onernya. Oke sekarang kita tunggu aja deh. Abis itu langsung kita siap-siap untuk interview. Halo saya Debbie. Selaku dari Owner Pizza Napoletana. Awal mulanya pada saat pandemi waktu itu. Awalnya suami yang kepengen makan pizza Itali. Terus kita kan gak mungkin buat keluar waktu itu. Sehingga kepikiran buat kontak keluarga kita yang ada di Itali. Terus dari situ kita sharing resep. Kita dapet resep pizza. Terus kita juga ngebagi resep nasi goreng, rendang opor yang anaknya suka gitu. Sebenernya kita iseng bener-bener gak ada niat untuk berjualan sih. Awal mulanya. Cuman kayak kita bagi-bagi ke temen awalnya. Terus temen bilang, ini bisa kamu tuh kenapa gak dijual? Ini udah kayak yang di restoran. Terus ini bener-bener persis kayak yang di Napoli. Kenapa kamu gak jualan aja? Iya, jadi beberapa temen bilang kayak gitu. Oke, apa kita iseng aja ya bikin Instagram? Nah saat itu bingung juga mau bikin apa. Terus orang bilang, udah lah pizza Napoletana. Karena ya memang pizza Napoli gitu. Konsepnya itu memang dari saya sih. Kepinginnya itu maunya tuh yang homey gitu. Yang nyaman. Tapi gak terlalu berat-berat yang gimana gitu ya. Akhirnya ya sempet kita ngegambar. Dibantu orang juga. Ya jadilah seperti ini gitu. Tungkunya itu memang kita bikin waktu itu. Waktu itu butuh waktu lumayan lama juga. Sampai sempet vakum setahun untuk nungguin sampai jadi juga. Nah kenapa mesti ada tungku? Ya karena pizza Italia itu memang harus dari tungku kayu. Itu. Itu yang membedakan pizza Italia sama pizza yang lainnya. Itu. Best seller kita itu ada pizza verde. Paling orang suka gitu. Pasti repeat order lagi. Kemudian yang kedua itu ada pizza portobello. Portobello itu jamur. Itu. Kemudian ada pizza carne. Yang terakhir ada pizza fungi. Yang terakhir ada pizza fungi. Saya sukanya yang mana ya? Susah sih. Karena keempatnya itu beda-beda semua gitu. Cuman kalau misalnya lagi kupingin yang daging-daging udah pasti verde. Itu. Itu kan kayak pesto sauce sama smoke pivelli. Itu. Kemudian kalau misalnya lagi mau yang fresh itu. Portobello atau fungi. Untung teman-teman semua. Silahkan datang ke pizza Napoletana Kelapa Gading. 100% recommended. 10 minit. Guys. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Bareng sama ownernya KDW. Dan sekarang langsung aja yuk. Kita pesen. Kak. Aku mau cobain doang. Yang fungi premio. Ini katanya yang premium banget ya. Iya betul. Oke. Mau ini yang satu. Yang fungi premio. Terus tadi kata KDW itu ada yang verde ya. Iya. Nah yang verde itu katanya favoritnya dia. Ini tuh. Pure. Full daging semua gitu. Full, iya. Full daging. Udah gitu dia sauce-nya juga pesto Kak. Oh pakai sauce pesto. Oke boleh deh yang verde-nya. Sama aku tertarik sama pastanya nih Kak. Pastanya yang pasta Bianca. Pasta Bianca itu apa nih? Dia creamy gitu Kak. Kayak carbonara. Oh tapi pakai sauce-nya gitu di atasnya. Iya betul. Oke boleh deh sama pasta Bianca yang satu. Salah minumnya ice cafe latte ya. Iya betul. Oke langsung dibikin aja Kak. Oke Kak. Thank you. Guys kita udah pesen nih guys. Dan kalau gitu sekarang tinggal lihat proses. Proses bikin ya. Eits. Tapi selain satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 100% recommended. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guys balik lagi bareng gue Bim Bim. Di 100% recommended. Ini dia guys. Meski yang tadi kita pesen buah kil. Fungi Premium Cantik banget guys ya bentuknya Dan itu ukuran yang gedenya Terus tadi lihat kan proses masaknya guys Dia dipangasin pakai tungku kayu gitu kan Di bagnya disitu Terus bener-bener perfectly banget nih Disini ada gosong-gosongnya di rotinya Terus kelihatannya juga Nikmat banget ya guys kacau Dan ini Mozzarella-nya itu Dia bikin sendiri jadinya lebih healthy banget Gokil Dia ada truffle oil-nya juga Ada white sauce-nya juga Ada fresh parsley-nya juga Ada oil-leaf oil-nya juga Mantap banget deh menarik banget pastinya Terus kita juga punya untuk minumannya Ada ice cafe latte nih guys Ice cafe latte nih kayaknya Semua umur suka sih harusnya ya Ini tipenya harusnya sih yang light Jadi gak terlalu yang strong banget Nanti kita cobain Oke Kalau gitu langsung aja nih kita tes Kita sikat dan gue udah cuci tangan juga guys Jinnya udah higienis banget Aman Tarik dulu nih Oke guys Ini Tuh Dia Pizzanya tuh yang Tipis gitu ya guys Pizza yang tipis dan dia di belakang itu crunchy Tapi di tengahnya ini masih lembut banget Tuh adonannya dia juga bikin sendiri Dan ini resepnya resep dari Italia langsung Gokil banget guys Kita cobain langsung ya Mari kita icip Mari kita icip Pizza Italiano numero uno guys Gokil Ini enak banget Dia truffle oilnya Bener-bener premium banget rasanya Terus dari masyumnya juga dia oke banget Sensasi gurinya itu bener-bener dapet banget Dan mozellanya itu guys Maksudnya mozellanya itu kan ada gurihnya doang kan ya Kalau ini bener-bener ada sedikit kina asamnya gitu Dan itu yang bikin mozellanya itu bener-bener Terasanya heri banget karena gak ada bahan cingianya Gokil Tidak tahu banyak langganya Yang artinya adonannya itu padat Jadi adonannya itu gak tipis gitu loh guys Mantap ya Thank you banget Super-super premium Jadinya itu kalau kalian makan satu slice aja Itu udah bisa banget ganjel loh guys Jadi kencang nih Satu loyang itu pasti kencang Satu loyang seharusnya bisa berdua atau bertiga Dan itu udah porsi yang pas banget Nice Dan ini yang bikin pizza ini bener-bener enak banget Adalah hint yang agak sedikit asamnya Tapi bukan asam kecut guys Ini bukan asam yang kayak kalian bayangkan gitu Asamnya itu asam yang seger Karena dari campuran beberapa toppingnya itu yang masih fresh banget Yang masih enak-enak banget pastinya Dan di mozelle yang bikinan sebelinya itu Bias banget Ini kalian Wajib order Wajib banget Nah guys Ini juga kalian bisa tambahin saus ya Sesuai selera kalian Sebenernya kalau gue sih gak pengen cobain pakai saus Tapi karena ada sausnya kita cobain deh Oke Ada bubuk cabainya juga Oke Sudah kita sausin Kita cobain ya Mari kicip guys Mari kita kicip Hmm 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 Wow Wow Dan si sausnya juga dia premium banget Dia pakai sausnya kayaknya saus mahal Wow Terus untuk bubuk cabai sendiri Itu perusnya walaupun gue tadi pakai sedikit ya Itu udah berasa guys Jadi gokil Mantap banget pokoknya Mereka kita minum dulu guys Kita aduk dulu ya Guys Ini ternyata gue agak sedikit salah Karena Yang gue pikir ini Si ice cafe latin ini Akan lebih light Ternyata enggak guys Dia agak dominan ke strong Dan ini buat yang para pecinta kopi Hasilnya strong enak banget Dia pahitnya itu bisa dinikmatin gitu guys Hmm The best The best Oke guys Sama mozzarella yang homemade Luar biasa nikmat ya Ice cafe latte nya Bokil loh Fix Untuk semuanya 100% recommended banget guys Kacau Kalian harus cobain langsung nih Bagus banget Oke guys Abis ini gue masih akan cobain Menu yang selanjutnya yang tadi juga udah kita pesen Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana Selain satu ini tetap di 100% recommended gue lanjut makan Guys balik lagi bareng gue Bim Bim Di 100% recommended Oke guys Ini dia menu kedua kita guys Ini dulu deh ya Ini gue punya verde guys namanya Gokil Nih verde ini tuh dia full beef Terus dia pakai mozzarella Ada sauce pesto nya juga yang hasil dari Italia Gokil banget ya Dan dia pakai fresh basil juga nih untuk di daun-daunnya Ini pasti bakal gurih dan smokey banget Gokil ya Asik nih guys Oke Verde 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 Dan ini untuk pastanya Jadi selain pizza Di Napoletana ini juga punya pasta guys Namanya pasta Bianca Gokil Cantik sesuai namanya Pasta Bianca guys Dia pakai sausage gitu yang premium Terus dia tipe pastanya yang tipis tapi agak tebal-tebal Lebar-lebar gitu loh guys Dan dia super creamy banget Gokil ya Gokil ya Ini guys Untuk verde nya nih Tuh Verde Aduh dia memang tipis gitu ya guys Tipis tapi lembut banget gitu loh Harusnya kan kalau tipis kan garing gitu ya guys Nah ini tuh enggak Masih lembut Gokil banget ya Kayak masih lembek gitu enak gitu jadinya Tuh Oke Oke Kekil ya guys Oke Sate kita cobain ya Mari kicip Mari kita icip guys Hmm Hmm Huh Wow Hmm enak banget The best Si verde ini pas masuk mulut Langsung bener-bener namanya gurih kecampur smokey yang Bener-bener bold banget smokey nya Dari si dagingnya ini yang dipanggang terlebih dahulu Langsung kayak Pas masuk mulut gitu Pecah gitu di mulut Kacau nih verde nih Enak banget guys Hmm Saus pesto nya juga numero uno guys Enak banget Saus pesto nya dia tuh Hampir kayak ngebalurin semuanya gitu loh guys Nice banget Bener-bener nice banget Ini gue menemukan perbedaan Antara si verde dengan si Fungi premium yang tadi Karena itu mozzarella nya homemade Yang ini tuh enggak Karena kalo untuk yang Fungi premium itu Bener-bener mozzarella nya tuh bikin sendiri Bedanya adalah Ada sedikit Hint yang agak sedikit asem-asem segernya gitu Kalo pake mozzarella yang homemade Tapi kalo ini mozzarella nya itu pure gurih guys Tapi gak kalah enak juga sih Cuma ada sensasi yang beda aja gitu Ini tergantung selera nih guys Kalian temen yang salty banget Atau yang ada sedikit segar-segernya Guys sekarang gue mau cobain Ini nih Pasta Bianca Kita cobain Bianca guys Ini ada Italian parmesanya Dia itu pasti rasanya akan salty dan gurih Karena cheese nya itu pasti gurih banget Hmm mantep banget ya Gokil Hmm mantep banget ya Gokil Oke jangan lama Langsung aja kita sekat ya Mari kita cip guys Mari kita cip Hmm Hmm Cheesy parah guys Ini ngeju banget namanya guys Ini buat para pecinta keju Pencinta cheese gitu kan Hmm Oh ada yang harus pesen ini sih Jadi ini creamy nya Bukan creamy dari Cuma sekedar susu biasa gitu loh guys Tapi ini creamy nya karena memang Cheese nya itu banyak Dilelehin gitu Jadi the best banget Sausage nya juga premium ya Dia pakenya Jadi berasa dagingnya gitu Hmm 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 Dia-dia Sampai dan mushroom nya juga Hmm Oh ini enjoy banget guys Gue bener pertama kali Mencoba ini yang Pasta itu creamy Tapi creamy nya bukan kayak Creamy susu tapi creamy keju Nice banget So Cheesy banget Gokio Wah Wait, minum dulu Oke guys, well gue udah kelar Ini enak banget guys Untuk yang verde nya ini Dia Ah udah deh kalau pizzanya gak usah ditanya deh guys Resep dari Italia asli Udah gitu adonannya bikin sendiri Dan dia bener-bener nge-create ini Seenak mungkin Gokil guys Dan pizza tipis tapi gak crunchy Best guys Jempolan Enak banget Dan untuk Pasta Bianca nya Kalau buat kalian suka keju Dan biasanya Kalau makan pasta yang creamy Tapi lebih ke susu Agak sedikit enak Coba gini Ini creamy nya keju Abis Kacau guys Fix all nya 100% Recommended banget guys Kacau Kalian harus cobain Kesini Pizza Napoli Tanah Oke guys abis ini Gue mau ke tempat berikutnya lagi Yang pasti juga gak kalian enak banget Jangan kemana-mana Setelah satu ini Tetap di 100% Recommended Gue lanjut Balik lagi Bareng gue Bim Bim Di 100% Recommended Oke guys Gue udah pindah tempatkan sekarang Sesuai janji gue Dan ini Gue lagi mau ke tempat Soto Yang bukanya itu 3 tahun setelah Negara kita merdeka Dekil gak Boleh lihat gak Ini tempatnya Lihat ya guys Tuh guys Soto Betawi Roksi Haji Dan Mawangsa Ini gue kayak excited banget Karena Ini katanya Bukanya itu dari 1948 Berarti kan 3 tahun setelah kita merdeka ya guys Kita konfirmasi dulu yuk Bener gak sih Buka itu di tanggal segitu Dan di dalam udah ada yang jualnya juga Udah ada yang punyanya juga bahkan Ikutin gue terus ya Buat kita ajak ngobrol dulu Halo ibu Boleh kenal namanya siapa ibu? Ibu Susi Ibu Susi Nah guys kita udah sama Ibu Susi Ibu Susi ini ownernya dari Soto ini ya Ownernya yang itu Kake Kake Oh kake Berarti ibu Susi ini nerusin gitu Cucu Rame-rame nerusin Cucu Cucu Diterusin sama Ibu Susi Bu ini bener gak sih bukanya itu udah dari 1948 Ya saya sebelum lahir Bu Aslinya Tapi emang orangtua ngomong begitu Guys ibu Susi belum lahir ini udah buka Oke Bu Susi Ini emang pertama sih bukanya dimana pas 1948 tuh Bu Susi Agar sedikit tau gak cuman? Sebenernya dulu kakek yang buka ya Bukannya kita ya Jadi keliling dia Keliling tikulan Yang mana ya? Terus Dibelakang itu tuh Ada ruko tuh dia tuh Yang lebih tau ya? Yang lebih tau ya? Yang lebih tau ya? Bapak yang lebih tau Ini sejak tahun 1955 Kita belum lahir kita bilang Bapak langganan sotinya dari tahun berapa? 55 1955 1955 Bapak siapa namanya? Anthony Anthony Bapak ini 1955 itu Berarti tuaan Bapak daripada Ibu Susi Jauh Jauh Ini menurut Bapak nih Kenapa Apa sih bedanya sotonya disini Sama yang di depan lain gitu misalnya Yang jelas ini enak lu Biasa Ayah udah keliling kemana-mana Saya baliknya ke sini lagi Pasti Dulu ada Yang di Yang di Sepubu Sepubu Sepubunya Ibu ini Ada sangat Tapi beda Jujur aja Ini pokoknya spesial banget gitu ya Paling suka sotonya yang apa Pak? Kalau saya campur Bebas Masih bunuh deh Ini bebas deh Mak Kalau dari Ibu Susi nya Rekomendasinya sotonya yang apa Ibu? Kalau kebanyakan daging goreng paru ya Pak? Ya betul Orang lain banyak yang suka Banyak yang suka itu Nah berarti kalau dari Bapak Sabu Susi Saya harus cobain yang mana nih Kenapa? Saya harus cobain yang mana menunya Lalu udah abis Jangan ini sekarang Kita telat berarti guys Lalu dicampur aja Nanti campur aja ya Baik Oke Bapak terima kasih informasinya Makannya pagian ya Pak ya Bebas pilih Kita kesiangan guys Paling lambat jam 11 Jam 11 Jam 11 Karena kakak udah pasti keabisan tuh ya Iya Maksimum biasanya jam 1 udah abis ya Biasanya Maksimum jam 1 udah abis tuh guys Oke yaudah gitu Kita mau deh yang campurnya aja lah ya Berapa porsi? Satu porsi aja Oke Bapak juga terima kasih banyak Mau kita ngobrol-ngobrol Ibu terima kasih banyak Sama-sama Oke guys Kita udah pesen tuh sudah ngobrol juga Ternyata sama langga Anak-anak juga yang udah 55 tahun makan disini Gokil banget guys Oke kalau gitu Sekarang tinggal lihat proses bikin Ini dia nih guys Makan kita udah jadi Gimana proses bikin yang ngiler banget kan Apalagi ini guys Udah jadinya tuh Gokil Gokil Dia pakenya kuanya santan tapi yang Gak terlalu kental gitu loh guys Tuh Dan ini kita pesennya yang campur ya Sesuai rekomendasi tadi Tuh Banyak banget ya Ada usus-usus Ada daging-daging Jerawan-jerawan lah gitu-gitu semuanya Terus ada empingnya juga guys Tuh Banyak lagi guys isiannya Tau ya Melimpah gitu Dan kita juga dapet ini nih guys Sambalnya nih Tuh Dapet sambalnya ya Cukup main banyak juga guys Kita dikasih sambalnya Gak pelit gitu dia Jadi ini kayaknya sih Pedas guys Tapi nanti kita cobain ya Oke Langsung aja nih Kita icipin kuahnya ya Mari kita icip guys Ruput dulu Hmm Hmm Wah The best guys Bener kayak ternyata bapak tadi Sotonya ini agak beda Dari kuah santranya itu Rempah-rempahnya bener-bener Berasa banget Gak cuma kayak piru santan doang gitu Wow Terus ini Gak dipake jeruk nipis aja Makannya dia Gak perlu nyediain ya Maksudnya tuh kayak Gak dikasih pilihan Coba pake jeruk nipis apa enggak Dia langsung pede banget Dikucurin Dan asemnya pas banget Kacau Segera abis Wow Hmm Mantap guys Sekarang kita cobain pake Sambalnya ya Kita ambilin lu sedikit Kita aduk guys Kita pake 2 sendok ya Sambalnya 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 Nanti kita cobain guys Ada campuran tauco Berasa jadinya Mantep Best Guys Kita cobain dagingnya nih guys Potongan dagingnya Gede-gede banget guys Kacau loh ini Potongan dagingnya Potongan dagingnya Bener-bener Kayak gak tanggung gitu Motong ya Gak pelit lah gitu Potongannya Mantep nih Tuh ada urat-uratnya juga Ada urat-uratnya Ini ada tetelan-tetelannya juga Tuh Mantap Terus sebenernya ada paru guys Cuma kita kehabisan Kita terlalu Siang kesininya Kayak kita lepas dari mereka Buka tuh bisa Dapet deh parunya Tapi kita masih dapet usus ya guys Kita cobain dagingnya dulu nih Seempuk apa ya guys Mari kicip Mari kita kicip guys Wah Luar biasa banget guys Empuknya udah Digit aja tuh gak ada perlawanan sama sekali Kayak daging pasrah tak Daging pasrah Digit langsung kayak Seret gitu kepotong gitu Enak banget dikunyanya The best sih ini Oke guys Sekarang Kita Tuangin ke nasinya ya Gaaf dong kalo gak pake nasi guys Wow Pisahin ke nasinya Sudah daging Ada ususnya Tadi gue ambil Empingnya juga nih Oke Mantep Terus gue kuahin Agak sedikit banjir guys Biar nampol banget Oke Kita kasih kecap dikit aja Oke Sate kita sikat ya guys Barang nasi ya Oke Kita cicipin Mari kicip guys Mari kita cicip Hmm 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 Wow Wah gak ada obat guys Hmm Kalo udah ketemu nasi tuh Udah perfect combination guys Bener-bener udah Cocok banget nih rasanya Kacau enak banget guys Hmm Wah guys The best Juara banget Gue udah no comment Kita minum dulu ya Oke guys Pokoknya The best Ini untuk rasanya Udah no debate Bener-bener enak banget Perfect Rempah-rempahnya Bumbu-bumbunya Rich flavor banget Gokil Rasa banget Sedep 100% Recommended banget guys Kacau nih Sotrop si Hada Warsa Gokil emang Bener-bener nih Udah gitu Maka dia jualan dari 1948 guys Sampai sekarang Dan pantas aja Banyak pelanggan setianya Tasanya Udah kaleng-kaleng Kalian harus cobain Dan datang langsung Fix banget guys Oke Abis ini Gue masih akan ke satu tempat lagi Tempat yang terakhir Masih soto-soto Tapi yang kali ini Soto mie yang gak kalah enak Sama soto ini juga kayaknya Berasaan kan? Selain satu ini Jangan ke wana-wana Tetap di 100% Recommended Gue lanjut makan Ya guys Baik lagi bareng gue Bim-Bim Di 100% Recommended Ini dia guys Tempat terakhir kita Hari ini Kita mau makan Soto Mi Kota Udang Nah Tau gak guys? Nih Soto Mi Kota Udang Kota Udang mana sih guys? Betul banget Si Rebon guys Tapi Katanya kan si Rebon Sebenernya gak punya soto Nah Kenapa ya Namanya kok bisa Soto Mi Kota Udang Atau misalnya Soto Mi Cirebon Penasaran kan? Gue juga sama nih guys Dan di dalam Udah ada yang punya juga Kalau gitu langsung kita masuk Dan kita tanya-tanya dulu guys Ikutin gue terus Halo Pak Halo Pak namanya siapa Pak? Nama saya Supriyadi Pak Supriyadi Pak Supriyadi Ini bener Soto Mi Kota Udang ya? Iya benar Ini punya Bapak atau gimana Pak? Ini punya orang tua saya Oh punya orang tua Ini buka dari kapan Pak Soto Mi Kota Udang? Dari tahun 68 Tahun 68 Berarti 50 tahun yang lebih Lebih Iya Wow Dulu dua orangnya dimana Pak? Di tengah Di itu yang tempat Taman Pakai gerobakan pikul atau gimana? Oh gerobak Terus sekarang pindah kesini mulai dari tahun? Dari 2005 Oh dari 2005 dia pindah kesini Nah Pak Ini tuh kota Udang berarti kan kota Cirebon ya? Cirebon ya Nah kota Cirebon kan katanya gak punya soto nih Gak ada Nah ini kenapa nih namanya Soto Mi Kota Udang? Iya ini hanya pembeda aja nama brandnya Soto nya Oh emang? Ada Soto Pak Udang Soto apa Ini jadi Soto Mi Kota Udang gitu Oh gitu Terus berarti memang Bapak asli Cirebon atau gimana? Saya Majalengka Oh Majalengka guys Nah bedanya Soto Mi Kota Udang sama yang lain-lainnya Apa sih emang ada apa gitu bedanya? Pembedaannya itu banyak Ada dagingnya Ini kan dagingnya Soalnya juga beda Ini dibuat sendiri Terus ada telur Hmm Dan yang beda juga di Kue Tiau Oh dia mie nya pake Kue Tiau juga gitu? Oke Terus buka dari hari apa sampai hari apa Terus jam berapa? Eh Senin sampai hari Minggu buka Buka dari jam setengah 11 sampai jam setengah 9 malam Oh setengah 11 sampai jam setengah 9 malam guys Gokil banget Soto Mi Kota Udang menarik nih ada Kue Tiau nya juga nih Seporsi nya berapaan Pak? Untuk Soto Campur 35 dan untuk Soto Isi itu 40 Soto Campur 35 dan Soto Isi 40 Masuk worth it juga tuh guys Gokil Oke deh Pak Kalau gitu boleh deh cobain deh Dicampurnya kali semuanya ya Oke siap Oke langsung dibikinin ya Pak Ya siap Oke guys kita udah pesen kita udah tanya-tanya juga Kalau gitu sekarang tinggal lihat proses bikinnya Oke guys ini dia nih menu makanan kita udah jadi guys Soto Mi Kota Udang Gokil Masih banyak banget guys Terus gue juga dapet tambah ada nih risolnya yang garing Siap banget ya Ini dia kuahnya kuah bening Yang tipikalnya cukup lo yang encer guys Tuh Oke dan porsinya loh Oh ada porsi tumpah-tumpah guys Tuh lihat tuh Ketiwaw nya nih Eh Kue Tiau nya Ada mie kuningnya Ada mie putihnya Bihun Terus nih dagingnya nih daging goreng Jadi dia dagingnya tuh digoreng ya guys Daging gorengnya Terus ada empinya juga Oke loh Kita cobain dulu ya kuahnya guys Udah penasaran banget nih gue sama rasanya Guys Kuahnya dulu ya mari kita icip Mari kita icip guys Seruput dulu Seger guys kuahnya Kuahnya jadi seger Berasa Rempah-rempahnya Bumbu-bumbunya Terus enteng banget kuahnya guys Gokil Dagingnya ya Kita cobain nih Daging gorengnya apakah empuk Terus ini ada tetelan-tetelannya juga guys Mari kita icip Mari kita icip Daging gorengnya tuh empuk banget Terus bener-bener enjoy banget Di kunyanya Mari kita icip Mari kita icip Mari kita icip The best Coba ini yang keringnya sekarang Ini yang belum dikuahin jadi pasti crunchy banget guys Mari kita icip Mari kita icip Wow 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 kue timnya lembut banget guys mantap bareng ya ada telurnya juga guys gue lupa kita langsung sikat bareng ya semuanya nih gue coba nih yang keringnya gendam aja sebentar selalu kita makan oke guys sekarang gue mau ke nasi ini ya lagi-lagi kalau gak pake nasi itu gak afdol guys oke kita sekarang cobain pake nasi ya guys mantap nih mari kita cip guys mari kita cip dasyat banget guys well gue udah kelar nyobain ya ini enak banget soto mie nya dia itu emang bener-bener beda guys sama soto mie lain karena bener-bener flavor dari rempah-rempahnya tuh rasa-rasanya tuh udah kaya banget rich banget terus risolnya dia nih emang nih juara guys dia tuh gurih crunchy terus bener-bener beda deh sama risol-risol yang ada di soto mie pada umumnya gitu menurut gue udah biasa dan mereka jualan udah 50 tahun lebih tetap bertahan ini alasannya 100% recommended banget guys enak banget pokoknya kalian harus cobain nih di soto mie kota udang jalan tidur yang nomor 9 di roksi tinggal cari aja di google maps udah ada langsung samperin oke guys gak terasa nih udah 1 jam juga gue nemenin kalian semua hari ini untuk kulineran gimana? menarik banget gak? dan kalian mau dateng yang mana nih kira-kira? kalau gue semuanya oke-oke banget tinggal atur waktunya aja tuh mau hari apa datengin yang itu mau hari apa datengin yang ini gitu guys karena gak ada yang gagal the best banget dan ini juga saatnya gue untuk akhir percumaan kita pada hari ini pokoknya tetap saksikan terus guys 100% recommended di Nusantra TV ya setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang kalau gitu sekarang gue lanjut makan dan ciao NTV sahabat kita NTV sahabat kita selamat menikmati